Posko Kemanusiaan Peduli Korban Bencana Gempa Aceh ini didirikan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Aceh, Kalimantan Barat di Jalan Purnama, Pontianang, Jumat Siang. Posko ini menerima berbagai bentuk sumbangan mulai dari uang tunai, pakaian hingga obat-obatan. Tanggal 7, kami jam 8 malam mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Aceh yang ada di Kalbar. Kenapa kami buntu ini? Pertama ada pertanyaan dari beberapa masyarakat yang ada di Kalbar ini, menanyakan apakah ada posko resmi yang kita buat dari Forum Komunikasi Masyarakat Aceh yang ada di Kalbar. Sejak dibukanya posko hari ini, Panitia telah menerima berbagai macam bantuan. Rencananya posko ini akan dibuka hingga 31 Desember 2016 mendatang. Jadi kita tidak ada door-to-door, kecuali di posko taktis nanti yang akan kita adakan di Gorbang Suma pada tanggal 11 hari Minggu. Itu nanti ada tim kita, nanti yang menangani. Tapi kita tidak door-to-door. Poskonya posko tidak bergerak, nanti posko tetap nanti di sana satu hari, dari jam 6.30 sampai jam 10 pagi nanti rencananya. Bagi masyarakat yang ingin menyumbang bantuan bagi korban bencana gempa Aceh, dapat langsung mengunjungi posko bencana yang didirikan. Posko ini hanya dibuka di Jalan Purnama, Pontianak. Bantuan yang masuk ke posko ini, rencananya akan dikirim langsung ke posko Forum Komunikasi Masyarakat Aceh yang ada di lokasi bencana gempa di Kabupaten Pidijaya. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak. Bersambungasi Masyarakat Aceh